Masih dari Sulawesi, puluhan elemen mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam memblokade jalan Trans-Sulawesi. Tak hanya menolak kenaikan harga BBM, mahasiswa juga menolak kenaikan tarif dasar listrik hingga pasal kontroversial RUU-KHWAP. Mobil truk ini ditahan mahasiswa untuk memblokade jalan serta menjadikan panggung orasi mereka. Selanjutnya, mereka membakar ban di dua jalur. Membakar ban bekas sebagai simbol penolakan mahasiswa terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak persubsidi. Aksi yang berpusat di tiga titik kali ini yakni Simbang 5, Taman Musafir, dan akan dilanjutkan ke arah gedung DPRD Pangkep dengan berjalan kaki. Kedatangan mahasiswa di gedung DPRD Kabupaten Pangkep untuk menemui perwakilan rakyat. Semua harga kebutuhan bahan bakar sudah otomatis akan terkirik naik-naik. Tetapi penerbuhan ini, kebijakan ini, bukan berada di dataran level obat itu. Ini kebijakan dari pemerintah pusat. Dan insya Allah, kami akan sentiasa bersama adik-adik semua, bersama saat terpanggung, untuk meneruskan aspirasi. Bertujuan untuk menyampaikan aspirasi rakyat terkait beberapa poin. Yang pertama, menolak kenaikan harga BBM. Menolak kenaikan harga tarif dasar listrik. Dan menolak pasal kontroversial RUU-KHB. Ketujuan kami sendiri di HMI ini ada tiga tempat utama, yaitu isu nasional yang masih turunan dari BBM-HMI, bahwa kimpunan mahasiswa Islam menolak kenaikan harga BBM. Yang kedua, menolak kenaikan harga tarif listrik. Yang ketiga, adalah menolak RKUHB yang tidak perlu terhadap rakyat. Bahwa kesusahan kami pada hari ini di gedung DPRD telah diterima dengan baik, kami telah mendapatkan petisi dan kemudian akan ditatangani untuk ditindaklanjuti kepada jenjang yang dipikirkan. Penanganan dan pengalian arus lintas terpaksa dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menghindari kemacetan panjang, melihat dua titik terjadinya macet pada aksi demo ini. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Sangrudin, Aingus, melaporkan.